Halo Cuy, Makan Cuy, kali ini Pak De mau bahas ini Cuy, ya kan Cuy, enggak game gitu, mau bahas tentang aplikasi streaming ya, malui langsung dari Youtubenya Cuy. Oke, disini Pak De akan memberitahukan alasan kenapa banyak yang tidak membahas live streaming melalui aplikasi Youtube, langsung dari aplikasi Youtube ya, di Android tentunya, ya kan Cuy, enggak kan Cuy. Oke, seperti biasa, sebelum mulai gitu kan, jangan lupa klik subscribe ya, dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi, jadi kalau ada video baru kalian tahu, seperti itu kan gitu. Oke, kita langsung ke pembahasannya, oke Cuy, Makan Cuy, check it out. Oke guys, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah ke Play Store ya, ke Play Store terus cari aplikasi Youtube-nya langsung ya, aplikasi Youtube terus, kalau ada pembaruan lebih baik kalian pembaruan gitu, karena kalau nggak diperbarui, kayak nggak update, aplikasi Youtube ini kalau kita live streaming, sering terhenti gitu guys, kayak freeze gitu, jadi kayak loading gitu, oke. Seperti itu, ya, kita langsung buka aplikasi Youtube-nya ya, yang tadi aja gitu kan, background-nya kayak gitu aja gitu. Oke, sorry ini, ya ini, apa, portrait ya, nggak alignscape gitu, jadi mungkin nanti di background-nya apa ditambahin gitu, oke. Pertama-tama, kalian lihat di sini dong, di kanan-kanan atas gitu kan, kanan atas yang kayak kamera plus gitu, terus di tekan gitu. Nah, di sini banyak pilihan tentunya game guys, ada upload, video itu upload ya, story ya, kayak kita membagikan cerita kita melalui foto, tulisan melalui foto, seperti itu kan. Kalau postingan kayak status, kita ke live streaming ya. Oke guys, tekan live. Ya, di sini Made akan memberitahu kan ya, perbeda, apa itu ya? Apa sih, fitur-fitur perbedaan, fitur-fitur apa saja yang ada di live streaming melalui aplikasi Youtube-nya langsung ya, di Android tentunya. Jadi, di sini ada dua cuy, di sini, di sini, ini kayak kita mau kayak live streaming game gitu kan. Di sini kayak kita mau live streaming game. Kalau yang sebelah kanan ini, ya, ini live streaming-nya, kayak kita mau live streaming lagi dalam apa itu? Dalam keadaan apa gitu kan, kita mau misalnya liburan gitu kan, liburan terus, ah, gue mau have fun aja gitu, sambil live streaming gitu. Kalian bisa live streaming-nya melalui aplikasi Youtube-nya langsung di sini cuy, ya kan? Oke. Tapi, ya, ada dua kamera tentunya, kamera belakang dan kamera depan, ya. Seperti itu, gitu. Ini contohnya cuy ya kan cuy. Di sini ya. Oke. Sekarang kita ke ini lagi cuy. Nah. Ini kalau kalian yang hobi live streaming game, ya. Oke, nanti Pak dijelaskan kenapa alasannya banyak yang nggak membahas tentang aplikasi Youtube ini, ya. Karena ya, nanti, kalau Pak D bilang sekarang nggak seru gitu kan. Biar durasinya kepanjangan gitu kan. Karena harus tonton gitu sampai habis gitu kan. Di sini tentunya, pada dia jelasin, di sini buat judul ya. Tentunya di sini kita tes nih. Kita tes-tes. Terus, game-nya tes juga gitu. Tes. Terus, tes drive nama game-nya. Terus, tekan pilih opsi tab. Oke, sorry. Lebih sedikit. Entah. Opsi lainnya ya. Kalau opsi lainnya, kalian seperti menambahkan deskripsi di video ya. Kalian jelaskan misalnya. Hanya tes katanya. Hanya tes. Aduh. Kok banyak? Kok banyak? Hanya tes. Ya. Oke. Seperti itu. Mudah sih. Sebenarnya ini ada juga jadwal untuk nanti ya. Jadi, kalian bisa jadwalkan live streaming. Live streaming kalian bisa dijadwalkan seperti kalian mengupload video gitu. Jadi, kalian bisa jadwalkan di sini guys. Kalian misalnya live streaming gitu kan. Tapi, kalian mau sih buat konten gitu kan. Langsung dari aplikasi YouTube-nya gitu. Tapi, kalian nggak mau itu dulu live streaming-nya. Tapi, kalian mau rekam dulu nanti lah di upload gitu. Kayak gitu guys. Oke. Jadi, ya. Menurut tadi menarik juga sih ya. Lokasi tentunya kalian bisa menambahkan lokasi kalian lagi berada di mana gitu. Oke. Itu penjelasan seingkatnya. Terus tekan berikutnya ya. Tekan berikutnya. Nah. Di sini ada tumble-nya ya guys. Di sini ada tumble-nya. Kalian bisa pilih. Tentunya ambil ulang tumble dari kamera. Atau upload langsung dari kalian yang sudah ditambel gitu. Ini tumble-nya. Nah, di sini tentunya ada orientasi ya. Bisa dibilang layarnya ya. Apa kalian mau landscape atau portrait gitu guys. Ya. Landscape atau portrait. Pastinya kalau nggak game gitu landscape ya. Berarti idun gitu. Jadi, sebenarnya pada ini mau berikutnya. Pada ini udah record beberapa kali ini ya. Sebenarnya kalian harus tahu gitu guys. Ternyata kalau pada tekan berikutnya kan itu kan mulai gitu kan. Live streamingnya itu mulai kan. Jadi ketika pada record pada tekan berikutnya. Kita kan kayak udah live streaming gitu kan. Live streaming itu nggak bisa kita record guys. Maksudnya nggak bisa kita rekam gitu. What? Seperti itu. Jadi, iya sebenarnya. Pada yang mau liatin. Apa saja sih fitur dari aplikasi YouTube ini gitu kan. Live streamingnya gitu. Jadi ya nggak bisa aja sih. Yang di pas kita lagi live streamingnya. Nggak bisa sorry ini kan. Oke. Jadi kita lanjutin di apa. Jelasannya nanti. Tentunya di. Apa sih yang membuat. Live streaming dari YouTube ini. Banyak yang nggak make gitu kan. Oke. Kita langsung aja. Oke guys. Kita langsung minta bantuan dari YouTube gitu kan. Jadi lebih rinci gitu kan. Oke. Pertama-tama kita ke atas nih. Melakukan live streaming layar ponsel Anda. Anda dapat melakukan live streaming layar perangkat seluler Anda langsung dari aplikasi YouTube. Tanpa perlu hardware tambahan. Dengan cara ini Anda dapat melakukan streaming alur game seluler dengan mudah. Jadi ya. Nggak perlu hardware. Maksudnya itu kayak tambahan kalian live streamingnya harus pakai PC gitu kan. Jadi handphone bisa langsung gitu. Langsung dari aplikasi YouTube-nya ya kan. Nah oke persyaratan kita lihat nih. Anda harus menulis saran untuk live streaming seluler. Oke kita lihat persyaratannya dulu ya. Mengatikan live streaming. Sebelum membuat live streaming Anda harus mengatikan live streaming di channel. Pastikan channel Anda sudah terverifikasi dan tidak memiliki pembatasan live streaming dalam waktu 90 hari terakhir. Jadi ya kayak gini guys. Jadi live streaming kalau kita baru-baru gitu baru-baru live streaming gitu kan. Kita mungkin dibatasi mungkin 2 jam atau 3 jam ya. Jadi kalau umur channel kita udah 3 bulan. 3 bulan ke atas lah. Maka live streaming kita nggak dibatasi oleh YouTube ya. Gitu. Catatannya. Oke catatannya. Untuk melakukan live streaming di perangkat sular. Channel Anda harus memiliki setidaknya 1000 subscriber. Selain persyaratan di atas. Makanya banyak yang nggak membahas tentang live streaming melalui aplikasi YouTube-nya. Langsung dari aplikasi YouTube-nya. Ya kan. Jadi persyaratannya ini yang cukup mencekik. Jadi kalau mau live streaming langsung dari aplikasi YouTube. Harus 1000 subscriber dulu guys. Jadi sebenarnya itu masuk akal sih. Karena kalian lihat kan ada 2 opsi gitu kan. Nah kayak kita live itu mau yang game. Atau mau live langsung kayak kita dari lagi dimana gitu kan. Kayak kita lagi liburan gitu. Lagi wisata gitu kan. Lagi di taman wisata. Dimana aja gitu kan. Kayak mungkin kalian. Wah ini momennya bagus nih. Gue mau live streaming langsung gitu kan. Jadi ya kayak gitu guys. Jadi mungkin maksud dari YouTube ini. Kalian harus berpikir gitu kan. Masa kalian lihat orang kecerakaan gitu kan. Orang tabrakan atau kan. Nah kan pasti kan ada kayak cara gitu. Sensitif banget ya. Jadi. Kalian live streaming gitu. Wih 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 wih. Jadi ada. Gak boleh ya. Gak boleh gitu. Yang kayak gitu gak boleh oleh YouTube ya. Jadi. Sebenarnya YouTube ini membuat kita berpikir gitu. Kalau kita udah 1000 subscriber gitu kan. Pasti kita pikirannya itu. Ah. Channel gue udah gede. Kenapa? Gue harus live streaming kayak gini gitu kan. Pasti ditegur ya. Pasti ditegur oleh YouTube gitu guys. Oke. Makanya. Harus 1000 subscriber langsung dari aplikasi YouTube. Karena kalian lihat sendiri tadi. Live streamingnya bisa langsung kayak gitu tadi. Kayak keadaan sekitar gitu. Oke. Ya. Seperti itu yang gitu ya kan. Oke. Ini. Atipkan live streaming. Ya. Jadi kalian harus mengaktifkan live streamingnya itu dari desktop ya. Kayak. Misalnya disini juga bisa dari Chrome ini. Kayaknya. Pada ya kan ini kan dari Chrome gitu kan. Dari Chrome. Jadi kalian buat di Chrome-nya ini YouTube kan. Login YouTube. Akun kalian. Di YouTube gitu kan. Terus kalian buat mau di desktop gitu guys. Oke guys. Masih di persyaratannya. Untuk melakukan live streaming layar terangkat setelah. Terangkat Anda harus menjalankan Android versi 6. Atau lebih baru. Jadi. Dimulai dari Marshmallow ya. Padahal yang sama Marshmallow sih. Bukan Marshmallow ya. Gak tau lah. Pokoknya. Terangkat kita harus OS-nya. Marshmallow ya. Jadi. Versi 6 gitu. Jadi kalau yang di bawah gitu kan. Sebenarnya. Bagus sih. Pinter gitu. Kalau Marshmallow ke atas itu kan. Speknya kan lebih tinggi gitu. Jadi gak nge-lag kalau main game gitu. Ketika gitu. Oke. Memulai live streaming layar Anda. Nah. Sebenarnya Pak Ade. Mau jelasin tadi. Karena gak bisa gitu guys. Ketika dimulai. Malah layarnya. Gak kerekam gitu. Oke guys. Katanya pilih tombol rekam gitu kan. Pilih live streaming. Di bagian atas layar ya. Di bagian atas layar kayak ketuk gitu. Icon ponsel untuk melakukan live streaming layar ponsel Anda. Oke. Buat judul lalu pilih setelan. Privasi dan judul game ya. Buat judul lalu pilih setelan privasi dan judul game ya. Opsi dan pilih opsi lain. Tambahkan. Nah. Tambahkan deskripsi gitu. Opsi lainnya. Ya. Seperti yang pada jelasan tadi. Opsi lainnya. Jadualkan untuk nanti ketuk setelan. Oke. Kalian bisa. Yang tadi ya. Jadualkan gitu. Dan disini tentunya ya ini. Mengaktifkan atau menonton chat langsung. Jadi. Chatnya itu. Bisa kalian non-aktifkan gitu. Benarnya. Dia itu gak terhenti sih. Kalian. Cuman non-aktifkan aja. Supaya kalian gak. Supaya gak mengganggu kalian saat bermain game gitu. Jadi. Kalian lihat chatnya. Mungkin bisa dari laptop apa kan. Tapi ya. Kalau panik gak sih. Ya. Disini ada juga mengaktifkan. Matasan usia. Streaming. Jadi. Mungkin konten kalian dewasa gitu kan. Jadi. Matasan usia gitu kan. Cuk. Gia disini. Bayar. Ada yang berbayar. Promosi berbayar. Kayak. Kayak. Kalian punya iklan lain gitu. Men-menaktifkan monetisasi. Eh. Monetisasi jangan di non-aktifkan gitu cuy. Ya kan cuy. Uang gitu. Oke. Berikut. Oh. Yang ini. Yang tadi ya. Yang otet dan escape. Terus tumble-nya ya. Ketuk. Dan layar. Tunggu tiga detik. Ya. Sudah. Itu aja gitu. Halnya mod-moda aja gitu ya kan. Ya. Seperti itu kan gitu. Tinggal diketuk. Kayak yang pada tadi. Tinggal diketuk aja sebenarnya. Tapi gak bisa ya. Gak bisa kerekam layarnya cuy. Wah. Gini. Kirain bisa direkam tadi cuy. Ternyata gak bisa ya. Oke. Kayaknya itu aja deh. Yang penting di poin. Yang penting itu. Perseratannya itu cuy. Harus seribu subscriber. Mencekik banget gitu. Disini ada iPhone. Kita lihat yang gak iPhone. Disini iOS-nya. Harus versi 10 ke atas. Yui. Iya. Perseratannya sama. Seribu subscriber ya. Iya cuy. iPhone. Apple yang digigit. Separuh gitu kan. Harganya 20 juta. Gini aja gitu ya. Tapi kebanyakan orang. Banyak yang memakai Android gitu kan. Iya kan. Kayaknya batas ini aja. Ada yang gak ada lagi. Yang mau dibahas ya. Oke. Mungkin batas ini aja. Seperti biasa. Jangan lupa like. Subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Sebagai notifikasi. Jadi kalau ada video baru. Kalian tahu. Seperti itu. Gijing. Ya mungkin batas ini aja video kali ini. Makasih untuk kalian yang udah tonton. Ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax